Ini kesaksian tetangga saat detik-detik mencekam duel maut di Citerap, Bogor. Dua pria terlibat duel maut di dalam sebuah kontrakan di Desa Lewinutuk, Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor, Minggu Siang, 23 Juli 2023. Perkelahian itu melibatkan MS-26 dan D-21, yang keduanya merupakan kepala toko di salah satu penjual makanan cepat saji yang berbeda lokasi. Akibat perkelahian itu, MS menjadi korban hingga meregang nyawa di lokasi kejadian, sedangkan D harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang kritis. Tetangga kontrakan MS, Selfie mengatakan, kejadian itu tak diketahui oleh siapapun terkecuali adik ipar korban yakni S. Dia, MS, tinggalnya sama adik iparnya, terus temennya, D, itu dateng dari pagi yang bawa motor warna putih itu, ujarnya saat dijumpai tribunewsbogor.com, Senin, 24 Juli 2023. Selfie melanjutkan, keduanya terlibat cekcok lantaran D tak mendapat pinjaman uang dari korban. Keduanya pun terlibat cekcok. Hanya saja, saat cekcok terjadi hanya ada mereka bertiga di dalam kontrakan yakni MS, D, dan S. Bahkan, kata dia, saat kejadian pun tak ada suara keributan yang terdengar oleh tetangga lainnya. Udah cekcok cuma enggak ngegas enggak keluar biasanya kan kalau cowok rame. Kemarin itu sepi, cuma ada suara buk-buk aja dua kali, terangnya. Kemudian sang adik ipar pun berusaha mencari pertolongan ke warga ketika pertikaian terjadi. Sialnya, pintu kontrakan tersebut dalam kondisi terkunci sehingga adik ipar korban mencari cara lain agar bisa keluar dan mencari pertolongan. Cuma ada suara duk-duk aja, makanya kemarin enggak ada yang misahin karena enggak ada suaranya. Sepi aja, terus adik iparnya keluar minta tolong. Katanya kakak saya mau dimatiin, apa kakak saya dimatiin gitu ngomong ke orang, pungkasnya. Setelah adik korban bersama warga setempat kembali ke kontrakan, didapati keduanya sudah dalam kondisi bersimbah darah karena saling tusuk menggunakan pisau. Sumber